Karangtaruna Sebanjarmasin menggelar Kemah Bakti dan Keakrapan dalam rangka Bulan Bakti Karangtaruna dan Hari Kesetia Kawanan Sosial Nasional, Jumat hingga Sabtu pegan kemarin. Kegiatan itu diisi dengan sejumlah kegiatan, seperti aksi sosial dengan memberikan bantuan kepada lensi, dan aksi menunjukkan sejumlah bakat anggota di antar Karangtaruna Sebanjarmasin. Kegiatan ini juga sebagai menimbulkan kembali jiwa sosial pada anggota Karangtaruna. Selain itu, kembah tersebut juga sebagai ajang silaturahmi agar anggota Karangtaruna bisa saling mengenal. Ada bantuan, yang pertama bantuan dari Indonesia, itu jumlahnya sekitar 300, kemudian ada adik asum, 200 orang. Dan ini adalah bukti bahwa keberadaan Karangtaruna itu tidak lupa, karena memang Karangtaruna lahir untuk kegiatan-kegiatan sosial. Cuman banyak terima kasih kepada pengurus Karangtaruna kota yang sudah melaksanakan kemah pakti Karangtaruna ini, dan mengerikan informasi pada terakhir itu tahun 1993, itu terakhir kemah kota Banjarmasin, setelah itu tidak ada kemah lagi. Dan sekarang dilaksanakan tahun 2022, nah ini yang perdana lagi. Ini alhamdulillah harapan kami sangat besar dengan kemah ini, dapat bersilaturahmi, Karangtaruna yang 2013, sekarang sudah 63, Karangtaruna di kota Banjarmasin. Dan ini bisa dilanjutkan dengan hal ini, silaturahmi ini, dengan peningkatan di BUB, dan juga mereka saling bersilaturahmi. Ini sebagai kekuatan nantinya untuk membantu pemerintah dalam penanganan PMKS, maupun juga kegiatan-kegiatan dana-dana kelurahan dan sebagainya, yang dibantu oleh kelembagaan masyarakat yang langsung dibawa oleh kementerian, yaitu Karangtaruna. Sebelumnya, wali kota Banjarmasin, Ibnu Sina, juga sempat memantau dan memberikan arahan terkait kegiatan tersebut. Di Banjarmasin sendiri, saat ini sudah ada 63 Karangtaruna dengan total anggota ratusan orang. Zenpa Levy, Duta TV, Banjarmasin.